Seorang ibu mengandung anak selama sembilan bulan. Selalu dijaga dan dibawa kemana-mana sampai hari lahir tiba. Perjuangannya nggak berhenti sampai di situ. Ketika anak sudah siap untuk melihat dunia, seorang ibu harus kembali berjuang mengorbankan nyawa demi melahirkan sang buah hati. Perjuangan ibu memang patut dihormati. Meski demikian, jangan pandang sebelah mata perjuangan sang ayah. Mungkin pengorbanan pria tidak terlihat jelas seperti halnya wanita. Tapi sebenarnya seorang ayah juga punya pengorbanan tersendiri untuk sang anak yang nggak boleh dilupakan. Ia rela melakukan apa saja demi sang anak, sampai mengorbankan hal yang berharga seperti waktu dan juga barang-barang kesayangan. Seperti perjuangan ayah satu ini, ia rela menggadaikan PS4 kesayangannya demi membeli kebutuhan sang buah hati. Terlihat sepele memang, namun yang namanya merelakan sesuatu tetap saja rasanya berat. Foto detik-detik sang ayah menggadaikan barang kesayangannya ini viral di media sosial. Seperti yang diposting oleh akun Jamaica, hingga kini unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 80 ribu kali. Pada deretan foto itu terlihat wajah dilema sang ayah yang harus merelakan PS4 miliknya demi membeli kebutuhan bayi. Ia pun memasukkan konsol game itu ke dalam kardusnya. Sebelum dibawa ke tempat pegadaian, pria ini sekali lagi memeluk PS4 miliknya. Terlihat juga wajah bimbang untuk melepas konsol kesayangannya. Lo ading, hingga akhirnya terlihat dalam foto pria ini menenteng popok bayi setelah sukses mendapat uang hasil gadai PS4. Ia juga sempat melihat-lihat baju bayi di tempat pembelanjaan. Barangkali ada yang cocok untuk sang anak. Berikut ini deretan potret detik-detik ketika sang ayah rela gadai barang kesayangan demi popok anak seperti brilio.net himpun dari akun Jamaica.